Para pelajar di kecamatan Cibolang, Garuk, Jawa Barat terinisiatif membuat jalan setapak untuk menyeberangi sungai Cibolang. Ya, mereka terpaksa berangkat ke sekolah melalui jalur itu setelah jembatan Ciyogong sepanjang 15 meter ambruk beberapa waktu lalu. Sudah lima hari jembatan Ciyogong ambruk, namun sampai saat ini pemerintah daerah setempat belum ada yang meninjau ke lokasi untuk melakukan perbaikan. Kondisi ini membahayakan nyawa para siswa yang berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Terlebih, kondisi jalan di sekitar berlumpur dan licin. Sebelum jalan setapak ini dibuat, para siswa terpaksa libur karena tidak ada akses lain untuk menuju sekolah mereka. Jembatannya roboh, ingin dibangun kembali. Jembatannya biar ke sekolahnya lancar. Selain menghambat aktivitas belajar para siswa, ambruknya jembatan ini juga membuat warga di lima desa dan dua kecamatan terisolir. Warga berharap pemerintah setempat memperhatikan nasib mereka dan segera memperbaiki jembatan. Pasalnya, bila musim penghujan tiba, sungai Ciyogong meluap dan warga tidak dapat menyeberangi sungai. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan.